Welcome back follow Doctor, sebelumnya kita udah bahas mengenai alur cerita yang menjelaskan kenapa tim Rainbow yang terdiri dari Ash, Blitz, Tachanka, dan Frost bisa terisekai ke planet Terra. Dan pada kali ini adalah pembahasan lanjutan alur tim Rainbow, yang akan menjelaskan kelanjutan peristiwa pada event kolaborasi sebelumnya. Kita mulai dari dua anggota Rainbow yang sebelumnya kagak terisekai, yaitu Ella dan Iyana. Kemudian ditambahkan lagi dua anggota lain, yang adalah Doc dan Fuse. Keempat orang ini sedang menyelidiki TKP di Pegunungan Ural, di mana tempat ini menjadi insiden perpindahan dunia dari timnya Ash. Tim yang saat ini berada di sekitar laboratorium Levi Klitschko, dibeli tugas untuk mencari semua anggota timnya Ash yang menghilang pada event kolaborasi sebelumnya. Ketika mereka berempat sedang berada di bekas tempat laboratorium Levi Klitschko yang menghilang, terjadi gempa yang membuat guncangan pada bekas laboratorium yang kini sisa gua aja. Ella menjelaskan jika dia memiliki kecurigaan, getaran gempa yang mengakibatkan menghilangnya anggota tim Ash. Di planet lain, yaitu Terra, lebih tepatnya sih di kota Dos Oles, terlihat sekelompok militer yang sedang berjalan menaiki tangga di dalam bangunan bernama Galeria Kristawawa. Yang mana sebenarnya tempat ini juga aslinya di dunia kita dan di negara Polandia. Berhubung ownernya adalah warga Kazimirs, yang mana Kazimirs ini mengambil referensi dari Polandia. Kelompok tentara ini sedang berusaha naik ke bangunan atas dengan menggunakan anak tangga, karena bagian ini merupakan tempat yang tidak memiliki penjagaan. Hal ini membuat bawahan si perbira militer mengeluh jika dia lebih baik bertarung melawan bodyguardnya Renald ketimbang kecapean menaiki anak tangga yang sangat panjang. Adegan berpindah ke ruangan tempat di mana Renald dan Milos Brata. Renald sedang memperiksa surat-surat yang dia terima dari berbagai tempat dan negara, termasuk salah satunya adalah surat dari kota Madya Dos Oles. Renald berasumsi jika wali kota Dos Oles, Candela Sanchez, akan mengunjungi upacara pembukaan Galeria Kristawawa. Di saat keduanya sedang berbincang, kelompok militer yang hendak menculik Renald datang dan membuat keributan. Dan tanpa diduga, saat kedua pihak sedang panas, langit-langit kantor jebol dan tim Rainbow yang dipimpin oleh Ella jatuh ke kantornya Renald. Dan yang apes adalah dok jatuh sampai mukanya terkena bola golf yang berserakan, sampai jidatnya memerah. Ella yang bingung dengan apa yang terjadi, kemudian tersadar jika timnya terjebak di tengah konflik. Salah satu bawahan militer mengeluh kepada perbiranya, kenapa mereka tidak menjebol langit-langit saja seperti mereka? Ketimbang jalan kaki menaiki arnak tangga. Tidak lama kemudian, sang perbira menghunuskan busur silangnya dan terjadi baku tembak di dalam kantor. Melihat hal ini, Renald berkata jika kalian ingin menangkapku, maka kalian harus bersaing untuk mendapatkanku, karena diriku hanya ada satu. Dok yang mendengarnya menjadi kebingungan, kenapa bisa ada operasi penculikan yang dilakukan makluk bertelinga hewan. Konflik baku tembak tidak dapat dihindari pada kejadian ini. Sang perbira kebingungan mengidentifikasi ras anggota tim Rainbow. Sebab mereka bukan sangta ataupun anggota Black Steel. Namun pihak militer segera menyadari jika senjata yang digunakan tim Rainbow bagi makhluk Terra tidaklah mematikan. Melihat kondisi ini, tim Rainbow mengatur strategi untuk evakuasi Renald dan Milos sembari melawan pihak militer. Namun tak disangka, ada satu militer yang mengendap-endap ke tempatnya Renald. Dok yang melihat kesempatan untuk membiusi tentara, langsung membuatnya tertidur pulas dengan biusnya. Setelah berhasil mengamankan Renald dan Milos, tim Rainbow menembaki pihak militer sampai mereka kena mental karena perbedaan kecepatan menembak antara senapan dengan busur silang. Bermodalkan taktik dan strategi, juga pengalaman militer, membuat tim Rainbow dapat mengalahkan pihak militer yang hendak menculik Renald. Dok sempat heyaran dengan fisik manusia hewan disini, karena tembakan shotgun dari jarak dekat sama sekali tidak dapat membahayakan nyawa para manusia berterlinga hewan. Dok menyadari jika telinga manusia hewan ini memiliki pembuluh darah yang artinya telinga ini adalah bagian tubuh biologis dari makhluk disini. Fuse sempat mengira jika ini adalah kelakuan Levi, namun Ella segera menyadari jika kompesnya malfungsi. Mereka berempat baru menyadari dari pemandangan balkon jika tempat ini sudah bukan lagi pegunungan Ural, yang artinya mereka mengalami teleportasi dari pegunungan Ural ke suatu wilayah asing yang mereka tidak kenal. Renald memberitahu tim Rainbow setelah ditanyai oleh Ella jika mereka sedang berada di jantung negara Bolivar, tepatnya di kota Dos Soles. Tidak ada satupun anggota Rainbow yang mengenali negara Bolivar, Ella bertanya di benua manakah mereka sedang berada. Namun Renald tidak paham akan pertanyaan Ella, dan berkata jika yang dimaksud benua adalah wilayah besar, maka jawabannya adalah Tera. Mendengar hal itu, Ella refleks mengumpat dengan bahasa Polandia. Renald yang mengenali bahasa itu sebagai bahasa Kazimirs langsung bereaksi jika Ella berbicara dengan bahasa tanah kelahiran Renald. Ella bertanya kepada Renald apakah mereka semua sedang berada di planet bernama Bumi, namun Renald justru semakin kebingungan dengan perkataan Ella. Ella bertanya kepada Iyana, apakah Iyana memiliki pertanyaan yang lebih bagus? Namun Iyana tidak merespons, dan hanya memperhatikan bulan yang sedang terbit di langit Dos Soles. Bulan tersebut ada dua, dan memiliki warna yang berbeda, dimana yang satu berwarna terang dan satunya lagi berwarna gelap. Kita pindah ke adegan lain, dimana pada adegan ini terdapat seorang durin yang sangat waifu hebat sekali. Di mana pada adegan ini terdapat seorang durin yang sedang dikejar pihak keamanan dari Galeria Kristawowo. Adegan kini beralih ke seorang warga yang belanja di pedegang kaki lima pada pemukiman Infected. Si pedegang kaki lima nampaknya memiliki hubungan yang kurang baik dengan Tekno, terlihat saat Tekno merespons dengan kurang enak. Tekno bertanya dimana ayah angkatnya, namun seorang warga mengatakan jika ayah angkatnya sedang tidak mud hari ini. Di bagian kota Dos Soles yang lain, Ella sedang berbincang dengan Renald. Ella mengkonfirmasi jika Renald tidak tahu apa-apa mengenai Levi Glitzko. Iyana yang masih kaget dengan kenyataan, dia sibuk berteori sendiri tentang apa yang terjadi pada tim Rainbow. Melihat hal itu, Ella mencoba menenangkan Iyana. Doc mengajak semuanya untuk mencari tempat tinggal sebelum matahari terbenam. Melihat hal itu, Renald berinisiatif menawarkan tempat tinggal bagi tim Rainbow. Namun Ella menolaknya dengan alasan mereka hanya bertugas untuk menjaga keselamatan Renald. Kembali ke Tekno, kini Tekno bertemu dia, seorang mantan bertugas Damkar yang menjadi ayah angkatnya Tekno. Setelah insiden yang menewaskan orang tuanya Tekno. Tekno mengatakan jika tindakan sabotasinya terhadap Galeria Kristal Wowo gagal. Nasib baik dirinya tidak cedera. Saat dia sedang menyetel televisi, layar menampilkan Renald yang diwawancarai pada acara televisi. Renald beralasan membangun Galeria Kristal Wowo untuk galeri benda seni dari seluruh belahan terra. Renald juga menyebutkan jika seni menjelanan di kota Dos Soles tidak dapat menyelenggarakan festival seni. Karena kurangnya bantuan tenaga profesional. Mendengar perkataan Renald di televisi, Tekno menjadi tersulut. Dias mengkritik Renald jika kedatangannya ke Dos Soles hanyalah membuat institusi yang tamak menjadikan komunitas seniman jalanan sebagai topik utama mereka. Hal ini membuat aktivitas seniman menjadi terhambat dalam kegiatan seninya. Dias menjadi semakin tersulut saat Renald berkata pada televisi jika Galeria Kristal Wowo menjadi terkenal akibat merepresentasikan kesenian Dos Soles dan mengekspresikan semangat kota Dos Soles. Melihat ayah angkatnya menjadi terbawa emosi, Tekno mencoba untuk menenangkannya. Dias yang sebenarnya ingin menenangkan diri berkata, jika festival seniman jalanan dia bendrok dengan upacara pembukaan galeri milik Renald. Dias menyuruh Tekno untuk tidak membuat masalah dengan Renald karena komunitas seniman jalanan tengah mempersiapkan acara tersendiri. Kita beralih ke adegan dimana Perwira yang baku tembak dengan tim Rainbow melaporkan hasil operasinya kepada kapten mereka. Si Perwira melaporkan semua kronologi kejadian pada kaptennya yang bernama Matteo. Kejadian ini benar-benar diluar prediksi karena kedatangan tim Rainbow tidak diduga oleh kelompoknya Matteo. Pada akhirnya Matteo memberikan hadiah kepada anak buahnya untuk bersenang-senang di kota Dos Soles. Melihat hal ini, Matteo meminta untuk bawahannya agar membuka telinga saat bermain di tempat perjudian sembari mencari informasi alias ngintel. Besoknya di pagi hari, Milos dan Ella bertemu sesuai dengan yang dijanjikan walaupun Milos ngaret. Milos menjelaskan jika dulunya dia orang yang tepat waktu, namun dirinya berubah setelah terbiasa di Dos Soles. Ella memuji pembangunan Galeria Kristalbawa yang memiliki penerangan alam pada siang hari dan tetap terlihat terang walau di malam hari. Di saat melihat-lihat galeri, Ella menemukan lukisan ayahnya Renel. Milos sedikit menjelaskan tentang ayahnya Renel dan alasan mengapa Renel membangun Galeria adalah untuk menghormati ayahnya. Milos mengajak Ella untuk menemui Renel melalui anak tangga karena Renel memiliki elevator untuk dirinya sendiri. Di hari berikutnya, Ella disambut oleh Renel dan diberitahu jika Renel akan melakukan banggi jumping. Ella terkejut saat mengetahui jika Renel menganggap banggi jumping sebagai meeting. Ya, gue juga kagak ngerti sih apa nyambungnya sebenarnya. Tapi Renel menjelaskan jika Milos tidak pernah mengizinkannya untuk bermain. Karenanya, selama Milos sedang sibuk di luar adalah waktu yang tepat bagi Renel untuk bermain-main. Sebagai bodyguard Renel, jelas Ella tidak setuju dan menyarankan Renel untuk jangan melakukan hal seperti ini. Sedangkan Renel yang sebagai majikannya Ella menyarankan Ella untuk tidak memberi banyak nasihat. Ella yang melihat Renel kegirangan melakukan banggi jumping menjadi kesal sendiri karena khawatir dengan keselamatan bosnya. Ella pun akhirnya ikutan menikmati banggi jumping karena sudah dibayarin oleh Renel. Dan tiba-tiba entah apa yang ada di dalam kepala Renel sampai dia ngidek buat ngelepasin tali banggi jumpingnya. Hal ini sampai membuat staff banggi jumping dan Ella sampai mengumpat karena menyaksikan tindakan Renel. Di tempat lain, Doc dan Iana tengah berjalan di jalanan Dosoles untuk melihat-lihat jalanan. Di saat keduanya sedang berjalan, mereka berdua dilihati oleh sang kedat dan tentara bayaran sarkas yang merasa jijik dengan Doc dan Iana. Ini dikarenakan sangta merupakan ras yang terkenal dengan staffan dan sarkas memang membenci sangta. Saat berjalan, mereka berdua sempat melihat televisi yang menampilkan Renel yang tengah diwawancarai. Doc tidak menyangka jika dia mendengar suara Renel di jalanan saat ini. Di saat keduanya sedang memperhatikan televisi, terdapat perseteruan antara seniman jalanan dengan preman di kasino hanya karena masalah mempromosikan acara seniman jalanan. Melihat Doc dan Iana, seniman jalanan itu memberikan flyer untuk mengundang mereka berdua ke acara karnival seniman jalanan. Hanya saja Doc dan Iana tidak tahu apakah mereka bisa datang atau tidak. Namun seniman jalanan itu tidak mempermasalahkan jika keduanya bisa datang atau tidak. Kembali ke sisi Ella, di mana Ella membangunkan Renel yang tengah pingsan akibat kecerdasannya saat bermain bangi jumping. Ella mengatakan jika Renel seperti ini, maka Ella tidak akan mau menjadi berdegarnya Renel lagi. Namun Renel menjelaskan jika tubuh makhluk terah sangatlah kuat jika dibandingkan dengan tubuh anggota R6. Berpindah ke sudut pandang Milos, di mana dia bertemu dengan Matteo yang menjadi dalang penculikan Renel. Milos yang bertanya kenapa Matteo dan Renel bisa bermusuhan, dijawab oleh Matteo jika dirinya ingin merebut tanah yang ditempati oleh seniman jalanan karena kepentingan politik. Menurut Matteo, orang seperti Renel tidak akan bisa menegosiasi dengan jurubicara pemerintah koalisi karena Matteo menganggap Renel tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan hal tersebut. Mendengar hal itu, Milos membalas jika Renel tidak ingin lahan sama sekali. Jika mau, Renel dan Matteo sebenarnya bisa bekerjasama untuk masalah politik. Kita pindah ke sisi Fuse, di mana dia sedang berlatih bersama pihak keamanan Renel. Fuse sedang menjelaskan aturan dalam latihan penyelamatan Sandra kepada pihak keamanan, di mana Fuse inisiatif menjadi hostage yang harus diselamatkan. Saat tim penyerang dan penahan asik kerbutan hostage, Fuse sempat bertanya kepada tim penahan apakah mereka tidak khawatir Sandra terluka. Ini agak kontra karena kebanyakan player R6 kalau mainin Fuse sebagai hero, mereka agak segan-segan buat nyerang hostage. Namun latihannya kacau karena ada satu tim penahan yang menyerang secara membuat bibutak sampai latihannya harus dihentikan. Sekarang kita ganti adegan ke Milos dan Renel. Renel mengatakan jika Ella berhenti menjadi bodyguard karena insiden banggi jumping. Milos menegur jika ini sudah ke-30 kalinya bodyguard Renel pergi karena muak dengan tingkah Renel. Renel mengganti topiknya dengan bertanya soal Matteo kepada Milos. Dan Milos mengatakan jika Matteo sudah masuk ke dalam perangkat yang dibuat olehnya. Setelah itu Renel menemui Ella dan bertanya bagaimana proses pengunduran dirinya. Dan Ella menjawab jika karyawan HRD tengah libur. Dan dirinya tidak dapat mengundurkan diri. Ella mengatakan jika patung di tengah area pameran itu ternyata palsu. Namun Renel membalasnya jika itu hanyalah replika dari yang aslinya. Saat tim Rainbow hendak pergi, Renel bertanya kepada Ella. Apakah jika Renel sedikit lebih tenang, Ella akan kembali bekerja untuknya? Renel juga membujuk Ella jika Ella penasaran dengan patung asli yang ada di tengah ruang pameran. Ella kemudian terbujuk dengan syarat. Renel harus lebih tenang ketimbang sebelumnya. Adegan sekarang berganti ke Ketapulut dan Tekila. Cirlah si bocah sultan ini ternyata nongol lagi bareng tukang spam rekrutmen. Ketapulut bertanya kepada Tekila apakah kota Adosoles masih jauh? Tekila menjawabnya jika sudah dekat. Namun Ketapulut komplain karena Tekila sudah mengatakan itu selama berhari-hari. Tekila alias Ernesto hendak mengenalkan Ketapulut seperti apa itu kota Adosoles setelah urusan kerja mereka selesai. Keduanya asyik berbincang selama perjalanan dan Ketapulut minta ditraktir minum sama Tekila kalau sudah sampai Adosoles. Karena Tekila penasaran dengan kisah masa lalunya Ketapulut. Kita alihkan adegan ke kantornya Matteo dimana bawahannya yang sebelumnya memimpin operasi penculikan memberitahu jika terdapat truk dari Rode Island yang mengantarkan obat ke pemukiman pengidap oripati. Awalnya Matteo enggan bermacam-macam dengan Rode Island karena sulit berhadapan dengan Rode Island dan lebih memilih menyelidiki tim Rainbow. Namun terlintas dalam pikiran Matteo untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Balik lagi ke Tekila dan Ketapulut yang baru aja sampai di Adosoles. Ketapulut pengen obat-obatan segera diantar ke pemukiman infected supaya bisa cepat pergi ke pantai. Namun tanpa mereka berdua sadari, mereka hendak disergap oleh timnya Matteo dengan menggunakan bom Originium yang disamarkan menjadi paket sebagai umpan memancing Tekila dan Ketapulut. Berniat menyelamatkan diri, keduanya lompat dari mobil dan pengangkut obat-obatan. Melihat hal ini, timnya Matteo segera membajak mobil pengangkut obat untuk dicuri. Namun tidak hanya sebatas itu aja, timnya Matteo juga menembaki Tekila dan Ketapulut menggunakan senapan. Melihat hal itu, Tekila dan Ketapulut memutuskan lari ke dalam gang untuk kabur. Kita sekarang beralih ke Dok dan Iyana yang menumpang di dalam taksi di jalanan Dosoles. Keduanya dinasihati oleh pengembudi taksi untuk tidak mengunjungi karnaval, dikarenakan lokasinya ada di tempat pengidap oripati. Iyana yang kebingungan karena dia makhluk bumi, bertanya apakah itu tempat yang dipenuhi orang sakit? Si pengembudi taksi merespon dengan kebingungan, sedangkan Dok mengajak mengunjungi pemukiman itu. Saat berturun dari taksi, Iyana dan Dok difoto oleh fotografer jalanan. Sedikit protes karena difoto diam-diam, namun mereka berdua berubah pikiran saat melihat hasil fotonya yang bagus dan memuji keahlian si fotografer jalanan. Namun tidak lama, Iyana dan Dok mengubah kembali pikirannya saat mereka ditagih 15 kupon emas oleh si fotografer jalanan. Protes karena dipalakin, Dok menyuruh si fotografer menghapus fotonya untuk mencegah menyebarnya foto mereka berdua ke tempat yang tidak jelas. Namun permintaan Dok malah ditagih dengan 20 kupon emas dan sudah jelas jawabannya Dok dan Iyana tidak ingin membayar. Sungguh jawaban yang singkat, padat dan jelas. Melihat dirinya gagal malakin dua tim rainbow, si fotografer malah ambil jurus langkah seribu sambil membawa foto hasil jepretannya. Dan gara-gara si fotografer jalanan itu, Dok sampai mengucapkan kata-kata modiar dari Perancis. Sekarang kita kesudut pandangnya si fotografer yang barusan cabut tadi. Si fotografer tadi ketemu sama Tekno yang kebetulan lagi nyariin si fotografer itu buat nanyain hasil fotografinya. Namun karena sedang dikejar, si fotografer itu hanya bilang kepada Tekno untuk mengambil hasil fotografinya sore ini. Setelah si fotografer itu cabut, Tekno asik bikin graffiti di tembok yang mana dia dicurigai membuat sinyal kode oleh Dok dan Iyana. Namun saat Tekno di tengah kegiatannya, mendadak penyakitnya kambuh sampai harus diberi pertolongan pertama oleh Dok dan Iyana. Dok mencurigai jika cat semprot yang digunakan Tekno tidak lulus kualiti tes sehingga menyebabkan Tekno amruk. Namun Iyana menepis kecurigaan Dok. Saat Dok berusaha menolong Tekno, dia diberitahu oleh Tekno untuk menyuntikan obat yang ada di kantongnya Tekno untuk mengatasi penyakitnya. Setelah disuntik obat, kondisi Tekno mulai membaik. Dok menanyakan dimana Tekno tinggal dan ternyata dari sini kita tahu jika Tekno bukanlah anak kecil. Tetapi tinggi badannya emang seperti anak-anak. Tekno bertanya apakah mereka berdua tidak takut kepada dirinya. Namun Dok salah menangkap maksud Tekno dengan bilang jika dia lahir di Paris dan tidak terkejut dengan para geng jalanan dosoles. Tekno meluruskan kesalahpahaman Dok dengan menunjukkan infeksi oripatinya pada kaki kanan dia. Pada akhirnya Dok dan Iyana mengantar pulang Tekno dan bertemu dengan warga lokal di sana. Dimana warga tersebut menawari jasa pijat dengan Originium Arts kepada kedua anggota Ersik ini. Awalnya mereka berdua tidak percaya karena di bumi banyak terdapat praktek skam. Tetapi Originium Arts milik setukang pijat terbukti sangat ampuh memberi relaksasi pada Dok dan Iyana. Kita pindah ke ruangannya Dias selaku ayah dirinya Tekno. Dias sedang berbicara dengan Ernesto mengenai penjarahan obat-obatan bagi kaum infekter. Dias memberi saran kepada Tekila alias Ernesto untuk meminta bantuan kepada komunitas seniman jalanan. Tekila yang melaporkan kejadian penjarahan kepada Dias mengatakan, jika para penjarah tersebut sangat profesional dan memiliki senapan. Mendengar hal ini, Dias langsung mencurigai jika mereka adalah bodyguardnya Renel karena Renel sering gota ganti bodyguard. Tekila merasa penasaran dengan keributan di bawah tangga dan ternyata itu berasal dari Dok dan Iyana yang mengantar Tekno pulang ke rumahnya setelah diberi pertolongan pertama. Tekila mengatakan jika mereka berdua adalah orang yang ada di koran berita tentang bodyguard baru Renel. Melihat putri tirinya membawa dua bodyguard Renel ke pemukiman, jelas ayah tirinya tidak senang akan hal ini. Dias langsung menghampiri Tekno, Dok dan Iyana karena mencurigai tim Rainbow sebagai orang yang menjarah obat-obatan bagi warga pemukiman pengidap oripati. Dias langsung menginterogasi Dok dan Iyana, namun karena temannya Dias siap menembak dengan originum arts, itu membuat Dok dan Iyana harus ambil jurus langkah seribu. Melihat pengejar yang sangat nafsu, Iyana menggunakan device cloningnya untuk membuat pengecoh, dan Iyana terkejut melihat para pengejar sangat bernafsu menyerang cloningannya Iyana. Setelah bersembunyi, Iyana mengkontak Ella hanya untuk mendapat kabar jika Renel tidak melakukan penjarahan sama sekali terhadap Terkrode Island. Ella juga menyarankan kepada Iyana dan Dok untuk tidak berhadapan dengan warga pengidap wabah karena perbedaan kekuatan. Setelah para pengejar pergi, Dok dan Iyana memutuskan untuk cabut. Iyana mengamati tempat sekitar yang terbagi menjadi tiga bagian seperti bagian luar, bagian pemukiman, dan bagian tengah sebagai pusat wilayahnya. Pada akhirnya, mereka berdua memilih kabur melewati wilayah pemukiman karena warganya tidak bersenjata. Saat mereka berjalan di gang pemukiman, Dok kaget karena ada keong piaraannya eksusiai nyenggol kakinya. Iyana bilang karena ini tempat pembuangan sampah warga, hewan seperti itu sudah tidak aneh. Di tengah pelarian, mereka berpapasan dengan Tekno yang penasaran kenapa Dok dan Iyana bisa berada di wilayah pemukiman. Menjawab pertanyaan Tekno, Iyana menjelaskan jika mereka tidak melakukan penjarahan kepada truk pengangkut obat-obatan. Tekno yang berterima kasih kepada mereka berdua menunjukkan jalan keluar dari wilayah pemukiman dan memberitahu jika ayah dirinya tidak senang atas kejadian ini lalu memutuskan untuk nyebat rokok di tengah jalan keluar. Sementara di tempat lain yang mana ini adalah ruangannya Mateo, Mateo diberitahu bahwa hanya jika suplai obat-obatan yang dijarah sudah disembunyikan di dalam gudang bawah tanah. Dan sekarang Mateo sedang pusing mikirin buat ngilangin jejak supaya gak ketahuan atas tindakannya. Itu dikarenakan jika Mateo baru sadar. Jika dia bermacam-macam dengan tequila yang ternyata punya koneksi dengan wali kota dosoles yang bernama Candela Sanchez. Buat jaga-jaga dari kemungkinan terburuk, Mateo pengen ngelempar masalah ini ke Renel. Nah kita beralih ke warkop. Di sini si tequila lagi ngopi bareng bodyguardnya Candela untuk bahas masalah pembajakan truk pengangkut obat-obatan. Si bodyguard sempat curhat jika semenjak Ernesto pindah ke Roday Island, gak ada lagi orang yang serba bisa di pemerintahan. Ini menjelaskan kenapa tequila bisa dipercaya sebagai tangan kanannya Candela. Tapi inti dari ngopinya bukan soal itu. Tapi si bodyguard ngasih dokumen berisi data logistik dan lalu lintas beberapa hari ini. Si bodyguard juga mengatakan Candela mengetahui insiden pembajakan itu yang membuatnya menjadi gelisah. Kita pindah ke sisi tim Rainbow. Setelah diberi info sama Milos mengenai lokasi gudang tempat menyimpan obat bajakannya, tim Rainbow langsung datang ke TKP berempat. Di sisi lain ada tequila yang ditemenin katapult sedang mengintai di luar gudang untuk menunggu truk pengangkutnya masuk ke dalam gudang tempat menyimpan barang bajakan. Tequila menjelaskan siatsat operasi ini kepada katapult jika Tekno sudah menyutsup ke dalam dan akan sabotase pengawasan di dalam gudang supaya tequila dan katapult bisa masuk. Kita masuk ke adegan di dalam gudang, di mana si administrator gudang sedang gabut dan nyetel lagu. Tiba-tiba si administrator itu dibikin tepar sama Tekno yang dari tadi nunggu kesempatan buat nyerang dari belakang. Baru aja si Tekno sabotase pengawasan gudang, dia menyadari keberadaan 4 bodyguardnya Renel alias tim R6 berada di dalam gudang. Masih di dalam gudang, tapi ngambil sisi pandang tim R6, Ella masih nungguin truk pengangkut obat bajakannya yang ngaret datang ke dalam gudang. Dari ruang broadcasting terdengar suara lagu yang mana, kita tahu itu adalah kelakuannya Tekno yang tidak sengaja memancing perhatian tim R6. Mengetahui jika si administrator pingsan, tim R6 langsung nyadar jika ada tikus penyusup di dalam gudang. Saat Fuse sedang di ruang broadcasting, dia diserang oleh Tekno dan berhasil menghindarinya. Fuse sempat mengira jika Tekno adalah anak kecil, namun heran karena tenaga Tekno lebih besar dibandingkan orang dewasa. Namun Tekno berteriak jika dirinya bukanlah anak kecil, dan langsung menendang mukanya Fuse sampai pingsan. Di tempat tequila, tequila dan katapult bergerak secara diam-diam untuk masuk ke dalam gedung. Namun karena gudangnya gelap, keduanya malah berpisah selagi mengendap-endap. Doc dan Iana yang memperhatikan katapult yang berputar di satu tempat berasa tidak asing dengan wajah katapult, dan keduanya menyadari jika mereka pernah melihat dia di pemukiman. Merasa ada yang mengendap-endap, Doc memegang senapannya, namun sayangnya Doc dan Iana berhasil disandra oleh Tekno. Di sisi lain, katapult juga berhasil disandra oleh tim R6. Tekila sempat menawarkan pertukaran tahanan dengan tim R6 agar mau membebaskan katapult, namun Tekno baru sadar, jika dua dari tiga orang yang disandra adalah orang yang menyelamatkan nyawanya saat penyakitnya kambuh. Gak lama kemudian, mobil yang kedua pihak tungguin dari tadi ini akhirnya sampai juga ke gudang. Singkat cerita, Fuse bangun dari pingsannya di wilayah pemukiman seniman jalanan. Fuse yang gak tahu apa-apa saat melihat Tekno langsung teriak kalau Tekno adalah anak kecil yang bikin dia pingsan. Hal ini membuat Tekno protes kalau dirinya bukanlah anak kecil. Fuse yang kebingungan diberitahu Iana jika kesalahpahaman antara tim Rainbow dengan seniman jalanan sudah berakhir dengan kembalinya obat-obatan ke tangan para pengidap oripati. Fuse yang gak tahu apa-apa soal konflik tim Rainbow dengan seniman jalanan kebingungan sama omongannya Iana dan langsung bertanya dirinya sedang berada di mana. Namun Dok langsung mengajak Fuse untuk keluar melihat-lihat. Di luar sana, tampak Ella sedang membagikan obat-obatan kepada warga pemukiman. Ella menyampaikan perkataannya Dok, jika warga di sini terkena penyakit yang cukup berbahaya jika tidak diberi obat. Tekno bertanya kenapa tim Rainbow mau menolong warga pengidap oripati. Ella menjelaskan jika dia diberitahu oleh Milos mengenai hak pengembangan komunitas yang dimiliki Renel. Namun Tekno menjelaskan jika Renel sama sekali tidak membantu para seniman jalanan. Selesai membagikan obat-obatan, Ella masuk ke studio seniman jalanan. Di sana Ella melihat berbagai karya seni yang ditampilkan pada studio seni. Kemudian terdapat seorang seniman yang sedang melakukan pertunjukan originum arts di dalam studio seni. Fuse bertanya kepada Tekno, Apakah originum skill seniman itu lebih hebat daripada milik Tekno? Tekno menjawabnya jika seniman yang itu memiliki skill originum arts yang tidak tertandingi. Kemudian Tekno mengajak Ella pergi ke tempat lain untuk melihat dua boneka besar yang akan digunakan untuk pertunjukan malam pembukaan saat festival nanti. Tekno menjelaskan jika dua boneka ini adalah protagonis utama pada festival yang akan berdansa mengelilingi pemukiman. Ella menduga akan ada acara dansa saat festival nanti, namun Tekno menjelaskan jika semenjak insiden waktu itu tidak ada lagi orang yang mau berdansa. Singkat cerita, Ella pergi ke tempatnya Renel untuk melapor jika ada orang yang ingin framing Renel mencuri obat-obatan milik warga pengidap oripati. Ella juga menyampaikan kepada Renel jika dirinya ingin pindah ke komunitas seniman jalanan karena dia melihat hal menarik di sana. Mendengar penjelasan Ella mengenai karya seni kelompok seniman jalanan, Renel menjadi penasaran dengan kegiatan mereka. Ella terkejut jika Renel penasaran dengan kehidupan para seniman jalanan, namun Renel membalasnya jika Ella mengenal Renel lebih dekat. Seharusnya Ella tidak akan terkejut. Saat Ella ingin membalas, seorang pembawa acara lelang memotong omongannya Ella. Renel yang sibuk dengan acara lelang pun memberitahu Ella jika dirinya sedang konsentrasi pada acara lelang. Kita pindah ke adegan Matteo yang sedang berbicara pada atasannya menggunakan telepon. Mengenai kecerobahannya bermacam-macam dengan tangan kanan kendela. Saat Matteo selesai berbicara, Milos datang untuk memberi kabar jika Renel senang dengan efisiensi Matteo saat pembajakan truk pengangkut obat. Hanya saja Milos menjelaskan jika tindakan dia sangat berisiko karena bisa menyebabkan warga pengidap oripati meninggal. Namun Milos menjelaskan kepada Matteo jika dia tidak perlu khawatir karena Renel sudah mengirim tim Rainbow untuk negosiasi dengan komunitas seniman jalanan dan pengidap oripati. Milos juga mengatakan jika Renel masih ingin bekerja sama dengan Matteo untuk urusan politik. Di pemukiman pengidap oripati, Iana dan Ella sedang membicarakan Renel yang pasang harga lelang seharga 150 juta hanya untuk mendapatkan kotak musik. Ella berpendapat jika Renel ternyata bukanlah pebisnis yang membosankan dan sedang mempertimbangkan keputusannya untuk melanjutkan kontrak kerjanya. Iana pun memberitahu Ella jika mereka harus berterima kasih kepada Renel karena sudah membantu tim Rainbow beradaptasi di kota Dos Soles. Dan kemudian Tekno pun datang untuk memberitahu jika Dias ingin berbicara dengan Ella. Sedikit flashback aja ke adegan di mana Tekno membujuk Dias untuk mengizinkan tim Rainbow berpartisipasi dalam festival seniman jalanan. Dias yang terbujuk dengan tawaran Tekno untuk selalu mengawasi tim Rainbow pada akhirnya mengizinkan mereka untuk berpartisipasi dalam acara festival. Dari perbincangan ini juga kita tahu jika orang tuanya Tekno terbunuh dalam insiden kebakaran. Di mana pada saat itu Dias yang masih aktif sebagai petugas damkar menjadi orang yang menyelamatkan sekaligus mengadopsi Tekno. Setelah mengizinkan tim Rainbow berpartisipasi dalam festival seniman jalanan, Dias berbicara empat mata dengan Ella. Ella tidak menyangka jika dibalik gang dengan sampah berserakan akan terdapat pemandangan pantai yang indah. Dias memberitahu jika pantai ini tertutup dengan tembok bangunan yang tinggi dan dulunya lebih banyak sampah di pantai ini ketimbang di gang pemukiman. Sampai Dias harus mengajak seseorang untuk membersihkan sampah di pantai. Dias juga memberitahu Ella untuk tidak bermacam-macam dengan komunitas seniman jalanan dan untuk jangan pernah sampai membuat Tekno menjadi kecewa. Kita pindah ke ruangan lain di mana Dok baru saja selesai membaca catatan dari dokter pemukiman pengidap oripati yang sebelumnya melayani warga. Dok mendapat informasi mengenai asal mula penyakit oripati dan dirinya tidak menyangka jika mineral penting bagi peradaban planet ini akan menyebabkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan bagi makhluk hidup pada planet ini. Tekila datang membawa perlengkapan medis dan obat-obatan yang diminta Dok. Melihat Dok baru saja membaca catatan dari dokter yang sebelumnya, Tekila memberitahu Dok jika dokter tersebut merawat warga sekitar dan dirinya sendiri yang terkena infeksi oripati. Sayangnya si dokter tersebut telah menemui ajalnya dan semenjak hari itu banyak orang yang merindukannya. Tekila juga membawa kabar mengenai keberadaan tim Rainbow yang lain jika dirinya hanya pernah melihat mereka beberapa kali saja. Namun Tekila sudah menyuruh utasan Rode Island untuk mengurus persoalan yang berhubungan dengan tim Rainbow. Selesai berbicara dengan Tekila, Dok dihampiri oleh seorang anak kecil yang mengantarkan roti kuasan buatan ibunya. Namun si anak kecil nampaknya kurang fasih menyebutkan kata kuasan sehingga membuat Dok harus mengajarkan cara menyebut kuasan yang benar. Namun ternyata bukan cuma si anak itu saja yang tidak tahu caranya menyebut kuasan, tetapi Tekila juga tidak tahu caranya menyebut kuasan. Pada akhirnya Dok yang mukanya pucat pun melakukan tugasnya sebagai dokter untuk memeriksa kesehatan anak kecil itu. Kita pindah ke Tekno yang sedang menyuruh pekerja untuk menyelesaikan boneka dansa. Iana diberitahu Tekno jika ide ini berasal dari Dias. Tekno juga menjelaskan kejadian yang membuat orang tidak mau lagi berdansa. Dahulu saat pusim kemarau, terjadi kebakaran di aula dansa komunitas sendiman jalanan yang menewaskan banyak orang, termasuk orang tuanya Tekno. Tekno adalah satu-satunya yang berhasil diselamatkan pemadam kebakaran yang pada waktu itu Dias masih menjadi seorang damkar. Kejadian ini meninggalkan luka pada banyak orang, termasuk kepada Dias yang sampai saat ini masih berasa bersalah dengan kegagalannya menyelamatkan banyak orang. Namun secara perlahan, orang-orang mulai kembali memiliki hasrat berdansa. Iana menjelaskan jika pertama kali dirinya mengunjungi pemukiman ini, dirinya melihat pemukiman yang padat ini memiliki resiko kebakaran yang tinggi. Karenanya terdapat banyak fasilitas pemadam kebakaran, termasuk tangga keselamatan untuk evakuasi. Tekno bertanya kepada pekerja yang sedang mengurusi boneka, dan dirinya diberitahu oleh si pekerja jika lengan bonekanya bengkok dan terdapat tali yang terbelit. Dikarenakan pekerja yang mengetahui struktur bonekanya memiliki fobia terhadap ketinggian, maka Ella yang memahami teknik pesin menawarkan diri untuk membantu memperbaiki boneka. Sayangnya, Tekno dan Dias berjanji untuk tidak melibatkan tim Rainbow dalam perbaikan boneka dansa. Melihat hal ini, Ella dan Iana memutuskan bekerja sama untuk bisa memperbaiki boneka tanpa dihadang warga. Sekarang kita pindah ke adegan di mana Milos membawa teknisi untuk memperbaiki kotak musik peninggalan mendiang ibunya Renal. Si teknisi tersebut ternyata mengenali kotak musik tersebut berupakan mahakarya seorang desainer terkenal bernama Alicia, yang mana merupakan ibu dari Renal. Melihat bagian silinder kotak musik tersebut rusak berat, si teknisi ragu apakah dia bisa memperbaikinya atau tidak. Namun Renal tidak meminta si teknisi itu untuk memperbaikinya, melainkan membuat ulang silindernya dengan lembar musik pada mezanin kotak musik tersebut. Kita balik lagi ke sisi tim Rainbow, di mana kali ini Ella mengajak Fuse untuk memperbaiki boneka sambil melawan warga yang berusaha menghalangi mereka. Fuse memberitahu jika tindakannya ini akan mengakibatkan mereka menjadi target kritik masyarakat apabila ada orang yang mengicar mereka. Keduanya sempat berdepan sedikit, walaupun ujungnya mereka berdua sepakat untuk memperbaiki boneka sambil berhadapan dengan warga yang berusaha mencegah usaha mereka. Tekno yang kesusahan memperbaiki boneka dansa terkejut saat menemui Ella dan Fuse pada tempat perbaikan boneka, sebab dia sudah membuat larangan bagi tim Rainbow untuk mendekati lokasi perbaikan boneka. Namun saat Ella lagi periksa bonekanya, warga yang disuruh jaga lokasi segera menemui Ella dan Fuse di dekat boneka dan langsung melakukan pengejaran, sampai Fuse harus turun tangan. Singkat cerita, Ella berhasil memperbaiki boneka dengan waktu singkat sampai membuat staff dan warga terkagum-kagum dengan boneka yang telah diperbaiki. Warga yang senang melihat boneka dansanya dapat bergerak berkumpul untuk menyaksikan pemandangan tersebut. Terus gimana sama Fuse? Ya, dia adu tonjok sama warga yang ditugasin jaga TKP, namun perkelahian itu dihentikan oleh Tekno yang melarai konflik diantara penjaga dengan Fuse. Melihat boneka dansanya selesai diperbaiki, semua orang bergembira. Yana mengatakan jika awalnya saat melihat selebaran browser festival, dirinya tidak mendapat bayangan yang bagus karena kondisi persiapan acaranya yang tidak baik. Namun kini melihat keadaan yang telah berubah jauh semenjak keberadaan tim Rainbow, Yana mengubah pandangannya 180 derajat. Staff yang bertugas pun mulai mengoperasikan bonekanya agar bisa bergerak. Melihat hal ini, Fuse mengajak Ella untuk menonton dari tempat lain. Namun ajakan itu ditolak dengan alasan jika tempat ini punya jendela yang memiliki pemandangan bagus. Dan matahari pun mulai terbenam. Dan kedua boneka itu berdansa diiringi alunan musik. Pindah ke tempatnya Doc. Di sana Tequila dan Doc lagi dengerin suara harmonika yang dimainin sama bocil pembawa kuasan. Dan selama seharian, si Doc masih berusaha ngajarin cara penyebutan kuasan yang baik dan benar kepada si anak kecil tersebut. Sekarang kita pindah ke tempatnya Renaud. Teknisi yang memperbaiki kotak musik mengatakan jika proses perbaikannya akan memakan waktu selama beberapa minggu. Untuk sementara, si teknisi berhasil membuat beberapa silinder baru dari lembar musik yang terdapat dari mezanin di kotak musik. Si teknisi juga memuji ibunya Renaud yang dapat membuat melodi indah sampai menjadi mahakarya beliau. Renaud menjawabnya jika itu dikarenakan ibunya menulis nada musiknya sendiri. Renaud juga memuji ibunya yang brilian karena telah menciptakan lagu pengantar tidur untuk Renaud. Besok siangnya, peristiwa yang terjadi pada pemukiman pengidap oripati dan komunitas jalanan terdengar melalui sejaran berita pada televisi. Pemukiman yang terkenal dengan tingkat kriminalitasnya yang tinggi mendadak menjadi pusat perhatian di kota Tosoles pada pertunjukan boneka dansa saat malam kemarin. Sang reporter pada televisi pun mewawancarai orang yang datang ke pemukiman pengidap oripati. Awalnya orang yang melihat boneka itu terkejut, namun akhirnya memutuskan untuk melihat pertunjukan itu. Kemudian sang reporter mewawancarai tekno selaku seni menjalanan yang terlibat dalam acara boneka dansa tersebut. Tekno menjelaskan jika pertunjukan boneka semalam adalah bentuk peringatan bagi yang tidak selamat pada tragedi kebakaran di pemukiman pengidap oripati saat masa lalu. Tekno pun menjelaskan jika boneka tersebut akan digunakan kembali pada festival di tanggal kejadian kebakaran. Sang reporter bertanya apakah tidak ada masalah dengan tanggal festivalnya karena tanggal itu bentuk dengan upacara pembukaan Galeria Kristawawa. Namun tekno menjawabnya dengan santai jika saat ini tidak ada masalah meskipun tanggal acaranya berbarengan dengan upacara pembukaan Galeria Kristawawa. Kita berpindah ke tempatnya Renal saat malam hari. Renal yang sedang menonton berita mengenai acara pembukaan Galeria Kristawawa ditegur oleh Milos karena begadang sampai malam. Namun Renal tidak bisa tidur karena dia terlalu gembira dengan kondisinya sekarang setelah lebih dari 10 tahun silam. Hadiah ulang tahun yang seharusnya dia pegang telah berhasil jatuh ke tangannya. Renal juga sempat menyinggung ayahnya yang tidak menghargai mahakarya ibunya hanya karena tidak memiliki nilai jual ekonomik. Renal juga membela mendiang ibunya sebagai bintang jenius yang karyanya pantas dipajang pada acara pameran seni dan dipasang dengan harga yang tinggi. Namun malah berakhir dipajang pada meja di samping ranjangnya Renal saat dirinya masih kecil. Renal juga bertanya kepada Milos apakah kira-kira ibunya akan menyukai hadiah dari dirinya. Milos membalas jika mendiang ibunya Renal pasti akan menyukai segala pemberian Renal. Mendengar jawaban itu raut wajahnya Renal langsung berubah dan dia mengatakan ingin pergi tidur sebentar. Sekarang kita berada ke adegan dimana Dias dan Tekno lagi ngobrol. Dias bilang kalau acara festivalnya berhasil akan ada program pertukaran budaya dari Leitania pada festival tahun berikutnya. Tekno mengira jika hal ini akan menjadi pertanda mereka mendapat dukungan pemerintah. Namun Dias menyangkalnya jika mereka akan dikendalikan oleh pemerintah karena tanah ini menjadi pusat perhatian banyak orang yang bukan sembarangan. Mulai dari penglima perang sampai ke pebisnis elit. Dias menyalahkan dirinya sendiri karena dirinya gak punya backingan kuat untuk mempertahankan wilayah ini dari orang-orang yang berniat mengambil alih wilayahnya. Tekno menyuruh Dias untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri karena Dias telah melakukan yang terbaik. Dahulu saat terjadi kebakaran pada hari tragedi itu, Dias lah yang datang menyelamatkan Tekno dari maut dan peduli terhadap nyawa para pengidap oripati. Tekno juga mengatakan kepada Dias untuk tidak terlalu khawatir karena mereka semakin dekat dengan tujuan mereka. Kita sekarang beralih ke Galeria Kristal Bawa dimana Milos sedang diwawancarai oleh reporter mengenai pendapatnya soal pertunjukan seni manjalanan kemarin. Namun Milos tidak ingin menjawab pertanyaan itu dan langsung pergi menemui satpan galeri untuk mencari Ella. Kebetulan Ella sudah menunggu kehadiran Milos di lorong pameran. Milos langsung menghampiri Ella sambil mengatakan jika dirinya dihalangi wartawan saat hendak masuk ke Galeria. Milos meminta pendapatnya Ella mengenai komunitas seni manjalanan. Ella pun menjawabnya jika mereka adalah orang sakit yang masih bisa menjaga tenaganya untuk berkarya. Dan Ella memuji mereka sebagai seniman sejati. Saat Milos meminta Ella berpendapat tentang Renal, Ella hanya menjawab jika Renal adalah orang yang menarik. Tidak ada jawaban lebih. Milos bertanya kepada Ella jika Ella belum pernah bertemu Tuan Stefan kenapa Ella tidak nyaman saat melihat lukisan ayahnya Renal. Milos menyampaikan jika Stefan adalah orang yang menghalalkan segala cara seperti ancaman dan kekerasan hanya demi menguasai ekonomi. Ini adalah hal yang membuat ibunya Renal tidak tahan dengan ayahnya Renal, namun ibunya tidak ingin meninggalkan Renal sendirian bersama ayahnya. Ella menjawabnya jika tidak adakan ada satupun seniman yang akan tahan dengan perilaku ayahnya Renal dan berpendapat jika ibunya Renal seharusnya meninggalkan suaminya. Sekarang Ella bertanya balik kepada Milos, apa yang menyebabkan Milos bersimpati terhadap Renal? Milos hanya menjawab jika Ella merupakan orang yang tanggap secara pedas. Mendengar Milos menghindari pertanyaan Ella, jawaban Ella to the point jika dirinya akan memihak seniman jalanan. Namun Milos mengatakan jika festival seniman jalanan akan kalah dengan upacara pembukaan galerai kristawawa. Setelah berbicara dengan Ella, Milos menemui Renal pada ruangannya untuk melaporkan hasil percakapannya dengan Ella. Meskipun Renal sudah menduga jika Ella pasti akan menolak tawaran Renal. Renal berterus terang jika seandainya tidak ada konflik yang dihadapi dirinya, pasti festival seniman jalanan tersebut akan dihadirinya. Milos juga melaporkan jika galerai kristawawa sudah dipasangi bom sesuai dengan rencana Renal untuk membuat jebakan. Saat keduanya berbicara, mendadak Mateo menelepon dan berbicara sangat lama dengan Milos. Kesalah dengan Mateo yang berbicara panjang, Renal langsung mengambil telepon di tangan Milos dan berkata kepada Mateo jika dirinya sangat sibuk. Malamnya di tempat wali kota dosoles, Candela mendapati informasi pergerakan Mateo yang akan menggunakan kekerasan terhadap komunitas semiman jalanan dan warga penghidup olipati dari bawahannya. Saat Candela ditanya oleh badikarnya untuk melindungi warga penghidup olipati, Candela berkata jika mereka tidak akan bisa akur dengan pemerintah. Candela juga mengatakan jika Mateo adalah orang serakah yang tidak boleh diremehkan. Berhubung Candela tidak dapat menghadiri acara pembukaan Galeria Kristawawa, dirinya mengirim seseorang dan Ernesto alias Tequila ke sana. Adegan pindah ke Galeria Kristawawa, di mana Renal sedang bertemu dengan Tuan Norris yang pernah ikut acara lelang berdua dengan Renal saat pelelangan patung dari Milos. Keduanya berbahasa-bahasa setelah bertahun-tahun tidak berjumpa dan kini Renal sudah berubah menjadi lebih tua dan menyayangkan jika ayahnya sudah meninggal sebelum bisa melihat acara pembukaan Galeria Kristawawa. Renal juga bertemu dengan kenalannya yang bernama Chetty yang mengatakan jika dia lagi ngeburong lukisan buatan kerajaan Jan setelah menikah lagi dengan istri barunya. Di tengah percakapan Renal, Norris dan Chetty tak sengaja Ella yang sedang berada di acara pembukaan menyenggol Renal sampai bajunya ke tempat anggur. Ella yang membuat baju Renal menjadi kotor langsung ditegur oleh Chetty, namun Renal mengatakan jika Ella adalah pembukaan barunya dan akan memberinya hukuman nanti. Ella menawarkan untuk menggantikan pakaian Renal dan Renal menerimanya karena ia tidak nyaman dengan pakaiannya yang terkena anggur. Renal awalnya mengira jika Ella tidak akan datang, namun Ella mengatakan jika kontrak kerjanya bersama Renal belum habis. Ella juga menanyakan luka masa lalunya Renal dengan ayahnya dan Renal memberitahu jika dirinya hanya sedikit melawan ayahnya. Ella mengabari jika setelah kontraknya habis, tim Rainbow akan meninggalkan Dos Oles untuk mencari sisa tim Rainbow yang menghilang pada kejadian Poch Tower 33. Ella juga berterima kasih kepada Renal karena telah banyak membantu tim Rainbow untuk beradaptasi di planet yang asing bagi manusia. Renal berkata apakah Ella tidak membawa hadiah baginya lagi kali ini? Namun ternyata kali ini Ella membawakan lagu yang dia beli dari komunitas seniman jalanan untuk Renal. Kita beralih ke adegan Matteo yang sedang bertelepon dengan atasannya. Matteo mengabarkan jika dirinya perlu waktu lebih untuk merebut pemukiman pengitap oripati. Matteo melaporkan tentang semua usaha gagalnya dan menyalahkan bawahannya yang tidak dapat memberi informasi tentang tim Rainbow. Matteo juga melaporkan jika Renal tidak dapat diajak bekerjasama untuk merebut tanah tempat tinggal pengitap oripati. Selesai berbicara dengan telepon, Matteo ditanya oleh bawahannya apakah jika atasannya Matteo juga tidak mengetahui informasi tentang tim Rainbow. Matteo menjawab jika atasannya tidak memiliki informasi sedikitpun soal tim Rainbow dan tidak peduli akan hal itu. Namun mereka menekan Matteo untuk segera merampas pemukiman pengitap oripati. Matteo juga mulai sadar jika sebenarnya Renal selama ini telah mempermainkan dirinya dan mulai membuat rencana untuk membalas perlakuan Renal. Sekarang kita pindah ke ruangnya Tequila di mana Tequila sedang menyelidiki anomali menghilangnya bahan peledak originim tanpa jejak saat memasuki kota. Katapult alias Aleta datang dan menanyai Tequila yang sibuk dengan pekerjaannya. Katapult mengatakan jika Tequila selalu menanggung semua beban sendirian. Namun Tequila mengatakan kepada Katapult untuk tidak khawatir. Tequila menganalisa semua jejak lalu lintas keluar dan masuk kota Doseles dan menyembuhkan jika titik terang masalah ini ada pada Galeria Kristalwawa. Pindah ke pemukiman pengitap oripati. Di sini Matteo mulai bertindak dengan mengirimkan anak buahnya. Anak buahnya Matteo berhasil menyusupkan penembak busur silang ke atap pemukiman tanpa diketahui warga sekitar. Melihat ada warga yang masih di luar rumah, anak buahnya Matteo mencoba untuk mengusir secara halus dengan baik-baik dan mengatakan jika akan ada pemeriksaan keamanan kebakaran sebagai alibi operasi mereka. Dias yang menyadari pergerakan Matteo dari keamanan komunitas menyuruh Tekno untuk melaporkan ini kepada Rode Island. Setelah Tekno pergi, Dias berseteru dengan kapten prajuritnya Matteo yang dikirim untuk membuat kekacauan pada pemukiman pengitap oripati. Dan ternyata di sini kita mengetahui jika si kapten ini dahulunya teman kerja Dias di pemadam kebakaran. Saat Dias dikeluarkan, si kapten ini mendapat penghargaan karena kesuksesannya pada setiap operasi pemadam kebakaran. Di sini Dias masih menganggap dirinya seorang pemadam kebakaran. Walau sudah dikeluarkan dari anggota resmi, si kapten ini awalnya berusaha negosiasi dengan Dias untuk mengambil alih kawasan pengidap oripati. Dias langsung tutup poin menolak negosiasi sambil membongkar kedok si kapten yang menggunakan inspeksi keamanan resmi untuk pekerjaan kotornya. Mendengar itu, si kapten menyinggung insiden kebakaran pada masa lampau yang menewaskan hampir semua warga setempat. Si kapten juga membuat alibi jika dirinya memiliki niat baik karena untuk mencegah orang menghadiri festival seniman jalanan agar tragedi yang sama tidak terulang kembali. Dan disinilah konflik perkelahian terjadi. Sesampainya di kantor Rode Island, mereka bertemu dengan Ketapult yang berjaga di sana. Tekno yang mencari Ernesto diberitahu oleh Ketapult jika dia sedang ada urusan pribadi dan meninggalkan kantor Rode Island. Orang yang masih berada di kantor Rode Island hanyalah Ketapult dan Ella. Tekno menjelaskan apa yang terjadi pada pemukiman pengidap oripati dan komunitas seniman jalanan yang membuat Ella menjadi murka. Singkat cerita, tim Rainbow memutuskan untuk terjun ke wilayah konflik demi melindungi kawasan pemukiman. Saat mereka memasuki lubang ventilasi, pinggangnya dok nyangkut di ventilasi yang mana hal ini membuat Tekno harus menarik paksa dok agar bisa memasuki lubang ventilasi. Sesampainya di pemukiman, kondisi tempatnya dipenuhi genangan air dan bagian luar pemukiman dijaga ketat oleh prajurit pemerintah koalisi. Fius yang berhasil memasang bom memberitahu dok jika tim Rainbow telah bersiap memulai operasi mereka. Tekno memberitahu jika warga yang mempertahankan pemukiman telah dikalahkan dan dibawa keluar oleh prajurit koalisi. Mengetahui ada penembak runduk pada atap pemukiman, Yana memberitahu Ella kondisi sekitar. Mendengar hal itu, Ella membuat siasat untuk semua anggota regu, namun Tekno sedang sibuk mencari manuskrip boneka dansa agar bisa membuat ulang boneka dansa, yang pada akhirnya dok turun tangan membantu Tekno. Namun saat mencari manuskrip, Tekno ketahuan oleh perwira yang sedang berjaga di sana. Si perwira tersebut mengira jika Tekno adalah anak kecil dan menyarankan untuk menyuruh temannya saja yang bertarung. Mendengar hal itu, Tekno yang marah menyuruh dok untuk mencari manuskrip pada kabinet lantai atas. Dan Tekno langsung menghajar si perwira sambil protes dirinya di sangka anak kecil. Setelah puas menghajar seorang perwira, Tekno diberitahu dok jika di atas kabinet lantai atas sama sekali tidak ada apa-apa, yang berarti manuskripnya sudah diambil orang. Sekarang kita pindah ke tempatnya Dias yang sedang dibawa oleh perwira yang memimpin operasi ini. Si perwira menyalahkan Dias karena tidak mau berkoordinasi yang menyebabkan banyak orang terluka pada inspeksi kebakaran yang kali ini. Sedikit flashback pada sebelum operasi dimulai, Mateo menyuruh bawahannya untuk melakukan provokasi terhadap warga pemukiman. Setelah itu, rencana berikutnya adalah menghancurkan kedua boneka di depan semua warga, memutus aliran listrik, memutus aliran air, dan mengusir mereka semua. Lepas dari flashback, kita kembali kepada Dias. Dias mulai sadar jika Mateo adalah dalang dari insiden hari ini. Melihat Dias sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaannya, si perwira memerintahkan bawahannya untuk menghancurkan boneka dansa di depan semua orang, yang mana ini semua disaksikan oleh warga yang disandera. Hanya Dias yang berani membuka matanya tanpa berketip sedikitpun untuk melihat para prajurit pemerintah koalisi saat menghancurkan boneka dansa mereka. Tidak puas dengan menghancurkan boneka dansa tersebut, si perwira ingin menghancurkan manuskrip yang dia cita di depan semua warga. Saat hendak melakukan itu, Tekno datang dan memprovokasi sang perwira sampai bawahan si perwira mencoba menangkap Tekno. Namun Tekno sangat lincah saat merebut manuskrip itu, hanya saja sayangnya Tekno kalah tenaga sampai diinjak-injak oleh si perwira. Saat prajurit dan perwiranya sedang lengah, Dok langsung menghunus pistolnya ke arah kepala si perwira untuk memberikan ancaman tembak mati jika mereka tidak menyerah. Tekno bertanya kenapa Dok lambat sekali jalannya, pertanyaan ini membuat Dok harus menjelaskan jika dirinya akan mati apabila nekat lompat dari lantai 4 bangunan. Pada akhirnya, Dok mengancam semua prajurit untuk kabur bila tidak ingin disambut dengan timah panas. Mendengar ini, si perwira langsung mengajak semua prajurit untuk melarikan diri dari pemukiman pengidap oripati. Besok harinya, Ella langsung bertanya kepada Renal mengenai keterlibatannya dengan insiden pada pemukiman pengidap oripati. Ella mengeluarkan semua bukti yang dia dapati selama menjadi bodyguard Renal untuk membuktikan keterlibatan Renal pada penyerangan pemukiman warga pengidap oripati. Namun, Renal membatahnya jika dirinya tidak bertanggung jawab soal insiden kemarin dan ide penyerangan itu murni berasal dari Mateo sendiri. Karena Renal hanya ingin mempermainkan Mateo. Namun, dirinya tidak menyangka jika Mateo malah membuat keputusan seperti ini. Mendengar hari itu, Ella protes dengan tindakan Renal yang membuat warga pemukiman sampai diserang oleh prajurit koalisi pemerintah. Milos menghentikan Ella yang terus memocokkan Renal. Tetapi Ella melawan balik dengan bertanya apakah Milos tidak merasa muak bersama dengan Renal. Renal menghentikan Ella yang menyerang Milos sambil melanjutkan permainan golfnya dan asik sendiri. Ella menyadari sesuatu dari permainan golf Renal. Tidak peduli Renal memukul bola golfnya ke arah manapun. Hasilnya selalu masuk ke lubang golf. Ella bertanya apakah Renal dapat memukul bola golf sampai masuk lubang tanpa menggunakan kekuatannya. Renal menjawab jika dia selalu gagal berkali-kali setelah mencobanya. Dan Ella langsung menyindir Renal sambil melempar bola golf dengan tangan kosongnya. Yang berhasil masuk ke dalam lubang dalam sekali lemparan. Malam harinya, Mateo datang mengunjungi Galeria Crystal Bowo lebih awal dari jadwal mulai acara pembukaan. Sedikit flashback aja, pada hari kemarin, Mateo berbicara dengan perwira yang memimpin operasi tersebut. Mateo tidak mempermasalahkan keputusan si perwira untuk lari dan memuji si perwira tersebut atas kinerjanya melakukan sabotase pada pemukiman kumuh tersebut. Mateo memperkirakan jika para seniman jalanan akan menyerang galeri dan telah mempersiapkan segalanya untuk mencuci tangannya menggunakan mereka. Kita berpindah ke pemukiman pengidap Oripati, di mana Doc menyalahkan dirinya sendiri sambil mengobati tekno yang cedera. Namun Fuse memberitahu Doc untuk tidak menyalahkan dirinya karena perbedaan fisik tim Rainbow dengan maklum penghuni Terra. Saat Ella kembali dari tempatnya Renal, Diana bertanya tentang keterlibatan Renal pada insiden sabotase kemarin. Ella menjawab jika Renal tidak terlibat dan tidak mengetahui apapun soal sabotase. Namun mereka berdua terlibat perjanjian untuk menjepak Mateo agar menjadi bulan-bulanan warga. Hanya saja perkiraan Renal meleset dan berujung menjadi tragedi. Diana menenangkan Doc yang terpancing emosi mendengar keputusannya Renal dari laporan Ella. Doc menjelaskan kepada Diana, meski dirinya tenang itu tidak akan mengubah keadaan korban pada warga sipil. Tekno dan warga yang mendengar informasi dari Ella mulai marah dan berencana untuk menyerang Galeria Kristawawa. Sayangnya, sebagian warga tidak memiliki fisik yang cukup untuk melakukan penyerangan. Begitu juga dengan warga yang terluka berat tidak dapat berpartisipasi dalam penyerangan Galeria Kristawawa. Melihat keadaan ini, Dias memutuskan untuk mengajak semua seni manjalanan ke Galeria Kristawawa untuk menjadikan tempat itu sebagai lokasi acara seni manjalanan dan menggelar pertunjukan seni di sana. Mendengar perkataannya Dias, semua seni manjalanan yang kehilangan semangatnya seolah mendapatkan kembali jiwa yang telah hilang. Di tempat lain, Ernesto melakukan penyelidikan rahasia berdasarkan kecurigaan yang dia simpulkan dari data pemberian Candela. Saat di tengah penyelidikan, staff Galeria mengumumkan kepada semua pengunjung dan satpan untuk berkumpul pada lapangan acara saat upacara pembukaan digelar. Ernesto melihat rencana yang mencurigakan datang dari kegiatan upacara pembukaan yang memaksa untuk disorot oleh banyak media berita. Mengesampikan hal itu, Ernesto alias Tequila awalnya merasa tidak ada yang aneh dengan ruangan tempat dirinya berada sekarang. Sampai dia muncul ide untuk meletakkan bola gelas yang ditaruh kepada lantai. Bola tersebut seharusnya diam berdiri. Namun bola itu bergerak ke arah tembok karena kemiringan lantainya. Menyadari ada yang tidak beres dengan lantainya, Ernesto mengikuti bola itu dan menemui pintu rahasia pada tembok Galeria. Adegan beralih ke Renel dan Milos yang sedang berbincang pada kantornya Renel. Milos bertanya rencana apa yang akan Renel pilih untuk acara pembukaan yang akan datang dalam 2 jam lagi. Renel ngide buat pakai lukisan virtual wajahnya Matteo sebagai bahan pembukaan acara demi mempermalukannya. Milos mengingatkan jika tindakan ini akan memancing amarahnya Matteo. Namun Renel mengatakan jika dengan peledak yang dipasang pada Galeria akan membuat wajah Matteo menjadi pucat. Renel juga berencana dengan sengaja untuk memustahkan semua karya seni yang dipajang pada Galeria Kristawawa untuk menghancurkan pasar seni dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan, termasuk mahakarya buatan ibunya. Ini semua Renel lakukan dengan maksud untuk membuat tragedi yang akan ditakuti oleh para investor dan selalu mengingat kejadian ini dengan trauma. Sehingga mereka akan lebih menghargai karya seni ketimbang menilai karya seni dengan uang. Hal ini akan membuat para seniman yang menderita akibat tragedi ini menjadi bebas dari pasar seni yang Renel anggap busuk. Namun Renel merasa sedih karena kedua orang tuanya sudah tidak ada lagi untuk menyaksikan rencana besar ini. Kembali ke Ernesto yang sedang memasuki ruangan rahasia pada Galera Kristawawa. Dirinya terkejut tidak percaya melihat apa yang ada di depannya setelah menyalakan senter. Ernesto melihat bagian dalam bangunan yang tersembunyi telah dipasangi oleh tas kemasan berisi bahan peledak. Lapisan demi lapisan sampai menuju ke langit-langit. Di luar galeria terdapat banyak pengunjung yang berkumpul dan saling berkomentar mengenai Galera Kristawawa. Pada saat pengunjung sedang berkumpul, Renel datang untuk menyambut semua yang berada pada lapangan galeria dan mempersilahkan duduk sambil ditutup sesi menyanyi. Setelah semua orang selesai menyanyi, Renel sedikit basa-basi sebelum masuk ke topik utama dari acara ini. Renel mengumumkan jika topik bahasan kali ini adalah koleksi seni virtual. Sontak para pengunjung langsung saling berkomentar begitu mendengar perkataan Renel. Mendengar bahasan mengenai seni virtual, terdapat investor baru dan maklar yang protes jika Renel menghujat dunia seni. Namun Renel membalasnya jika investor berperut buncit disinilah yang selalu menghujat dunia seni dengan memanipulasi harga tanpa menghargai pikiran dan perasaan senimannya. Semua orang mendengar ucapan Renel pada malam itu dan seorang maklar yang arogan protes jika Renel dan ayahnya sama-sama menghujat dunia seni. Namun Renel tidak menolak fakta itu disertai sindiran kepada si maklar. Dengan suasana seperti ini, peserta lain juga ikut berkomentar. Ada yang bertanya, apakah berdebat dengan peserta adalah bagian dari upacara pembukaan Galeria Kristawowo? Pertanyaan itu dijawab jika Renel merupakan bukan orang konvensional, makanya sifat Renel seperti itu. Sedangkan Matteo yang sejak tadi mengikuti acara terdiam saja. Sampai ada seorang pengunjung yang sangat bersemangat meminta Renel untuk menunjukkan seni virtual yang akan dipamerkan hari ini. Begitu seni virtual pada acara ini ditampilkan pada layar monitor, si Kapten Matteo terkejut. Dikarenakan dia melihat dirinya dipermalukan menggunakan seni gambar virtual di hadapan pengunjung acara pembukaan Galeria Kristawowo. Sontak hal ini membuat semua pengunjung memusatkan perhatiannya kepada Matteo yang sedang berada di lapangan pada malam itu. Namun Matteo tidak ingin berlama-lama dan mengumumkan sebuah peringatan jika akan ada serangan teroris pada malam hari ini menuju Galeria Kristawowo. Dan mengajak semua orang untuk mengikuti perintah Matteo dengan paksaan menggunakan prajurit tentunya. Di tempat lain, sekelompok seni manjalanan sedang menuju galeria untuk melakukan pentas seni setelah wilayah seni manjalanan disabotasi oleh Matteo. Namun saat di tengah perjalanan, seorang kenalan Tekno mendapati seseorang yang mencurigakan telah menyusupi kelompok mereka sejak awal. Dengan cepat, Tekno diberitahu kenalannya jika ada mata-mata di antara seniman jalanan yang sedang berjalan menuju Galeria Kristawowo. Si Tekno yang kebingungan memperhatikan kenalannya yang terngangak sambil menunjuk ke lapangan galeria yang telah ditinggali peserta acara dan hanya menyusahkan kursi dan barang-barang bawaan orang. Di tempatnya Matteo, dia sedang berbicara dengan bahwa hanya yang bertanggung jawab memimpin semua operasi, termasuk sobat-sobat pada wilayah pemukiman penghidup muripati. Mereka sedang membicarakan situasi pengunjung galeria yang telah ditahan dengan dalih mengamankan warga sipil dari serangan teroris, yang mana ini semua hanyalah ketuk semata. Matteo juga mencuri semua benda seni milik renal ke dalam truk angkutannya, terbukti pada dialog ini yang menjelaskan aksi pencurian di salah operasi kali ini. Setelah itu, Matteo pergi menemui renal untuk melakukan provokasi dengan memanfaatkan situasi galeria, sampai dirinya diberitahu bahwa hanya jika terjadi sesuatu. Tapi kita gak langsung kesana ya, kita bakal ke sisinya seni penjalanan terlebih dahulu karena alurnya pindah-pindah. Tekno mengheran kenapa kok gak ada orang, apakah kelompok seni penjalanan salah pilih tanggal operasi, namun dia semenyangkalnya jika pasti ada yang gak beres nih disini. Tekno sempat mikir kalau renal tau para seniman jalanan lagi otw ke galeria, cuma ella bilang kalau cara ini bukan gayanya renal banget, karena renal harusnya gak bakalan kabur kalau ngeliat mereka. Ketapult melakukan kontak dengan Ernesto dengan menggunakan terminal. Ernesto alias tekila mengabarkan jika di dalam galeria sudah dipasangi bom originium dan menyuruh semua seniman jalanan buat cabut dari galeria. Mendengar hal itu, Aleta alias ketapult ketawa dan ngasih tau jika semua orang lagi pada ngumpul di lapangan galeria. Mengetahui jika tekila sudah berada di dalam galeria sebelum semua orang berkumpul pada lapangan, ketapult meminta Ernesto untuk memberi semua informasi yang dia ketahui. Kembali pada sisi Matteo, bahwa hanya memberi informasi jika dirinya menemukan pas tanah liat yang telah diisi bom originium. Dan ternyata bukan cuma pas tanah liat itu aja, tapi seluruh bangunan galeria sudah dipasangin bom originium sampai membentuk titik lokasi. Matteo menyadari jika dirinya telah dijebak oleh renal dan besar kemungkinan tidak ada cara untuk cuci tangan lagi. Sebab meskipun mereka melarikan diri ke hutan, mereka akan menjadi buronan pemerintah koalisi dan kota dosoles. Matteo tidak ingin semua usahanya sia-sia dan berujung pelarian. Mendengar itu, bawahan setianya ngideh buat ngasih saran kepada semuanya buat jadi tentara bayaran atau jadi bandit aja sekalian. Matteo pun bertanya siapa aja yang tahu masalah ini dan si bawahan bilang hanya mereka berdua yang mengetahui masalah ini. Mendengar itu, Matteo menyuruh bawahannya untuk mengajak semua timnya cabut dari TKP tanpa membuat semua prajurit menjadi panik. Saat si perwiraan tak meninggalkan ruangan, Matteo menembaknya dengan busur selang dari belakang sampai menembus dada. Kita sekarang ke sisinya Ella. Ella yang menerima informasi dari Ernesto segera mengatur rencana untuk menyelamatkan tahanan dengan meminimalisir kemungkinan terburuk. Ias mengajukan diri untuk bergabung dengan kelompoknya Ella karena memiliki pengalaman pada saat masih bekerja menjadi pemadam kebakaran demi menolong semua warga sipil yang ditahan Matteo. Tekno juga tidak ingin tinggal diam saja dan mengajukan diri untuk ikut serta dalam operasi tim Rainbow sambil mengajak seniman jalanan yang lain. Respon masing-masing seniman jalanan berbeda-beda. Ada yang menolak ikut serta karena takut mati, ada yang pengen ikutan cuma buat ngeliat investor yang pada ketakutan, ada yang ikut serta buat ngeliat-ngeliat tukisan yang dibeli Renel, sampai ada juga yang nekat ikut serta cuma demi ngeliat puisi Minos yang ada di dalam galeria tanpa mempedulikan keselamatan dirinya. Ella akhirnya mengatur siasat untuk menggunakan tenaga kerja yang didapatkan dari komunitas seniman jalanan untuk evakuasi tahanan pada galeria Kristalwawa. Sedangkan untuk mengurusi dalang dari semua ini akan diurus oleh tim Rainbow. Ella menghubungi Tekila jika mereka sudah siap untuk masuk ke dalam galeria. Meskipun Tekila melarangnya, namun akhirnya Tekila mengizinkan mereka. Singkat cerita, Fuse dan Catapult berhasil menyusup ke dalam galeria untuk memasang peledak. Hal ini menimbulkan suara pada tembok seperti suara ketukan yang membuat prajuritnya Matteo penasaran dengan bunyi pada tembok. Tepat saat prajuritnya Matteo meremehkan perkara tembok galeria, Fuse dan Catapult yang selesai pasang peledak langsung cabut dari TKP. Begitu keduanya di luar, bom yang dipasang Fuse langsung diledakkan sampai membuat Catapult ternangak kagum. Catapult memuji kecerdasan Fuse, namun Fuse hanya menjawab jika dirinya tidak secerdas itu. Karena Fuse telah dilatih dan berpengalaman sebagai prajurit. Selesai membuat kejutan spesial buat prajuritnya Matteo, Fuse melapor kepada Ella jika lawan kali ini sangat ceroboh dan tidak siap menerima paket hadiah kejutan tim Rainbow. Sampai mereka gak sempat bikin laporan ke Matteo. Mendengar hal itu, Ella mengeluarkan perintah untuk tidak memberi kendor kepada siapapun yang menjadi lawan. Kita ganti ke adegan bagian dalam galeria, di mana beberapa prajurit yang tidak sadar dengan pergerakan tim Rainbow sedang sibuk mindahin benda seni ke dalam truk. Di saat mereka tengah membicarakan perwira mereka yang belum kembali dari ruangannya Matteo, Iana mengelempar granat ke arah prajurit tadi. Awalnya prajurit cuma kaget aja sama granat buatan bumi punya Iana dan kemunculan Ella, sampai meremehkan persenjataannya tim R6. Namun hal itu tidak berlaku saat Dias menjadak muncul untuk menghajar semua prajurit barusan. Setelah urusan bersama prajurit tadi beres, Ella menyuruh Doc dan Iana untuk pengurusan dera, sedangkan sisanya bersama Ella akan pergi mengembar pertahanan prajurit. Tepat saat Ella mengeluarkan instruksi untuk bergerak, Dias terdiam memperhatikan koleksi benda seni pada galeria. Dias berkomputer pedas jika Renal dan Matteo adalah orang yang membajingan dengan caranya masing-masing, di mana yang satu ingin menghancurkan, sedangkan yang satu ingin menjual ulang. Kita beralih ke tempat lain, di mana terdapat prajurit yang sedang asik nonton film horor racing terhadap ras sangta. Yah, ini adalah film horor yang mana sutradaranya adalah seorang sarkas yang tinggal di Kolumbia, makanya penjahat di film ini adalah sangta. Karena kedua ras ini emang saling benci satu sama lain. Disaat kedua prajurit tadi tengah asik dengan film yang mereka tonton, Matteo berkata dengan komunikator jika ada yang tidak beres pada lantai bawah, dan memerintahkan kedua prajurit itu untuk melapor. Matteo menjadi marah ketika mengetahui kedua bawahannya tidak sadar dengan suara baku tembak pada lantai bawah, dan memaksa kedua bawahannya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Di tempat lain, secara kebetulan Iana sedang memantau kedua prajurit yang tadi asik nonton film horor, dan masih tidak sadar jika teman mereka di lantai bawah sudah dikalahin tim Rainbow bersama sediman jalanan. Di saat ada prajurit yang dikirim untuk menyelidiki lantai pertama, si prajurit itu ditake down oleh sosok tak diketahui. Matteo memanggil bawahan yang lagi nonton film horor soal kondisi lantai bawah, dan menjadi marah saat diberitahu bahwa hanya jika prajurit yang dikirim ke bawah mendadak hilang kontak. Matteo mengancam jika tidak mengirim orang lagi untuk melihat lantai bawah, dirinya akan membunuh si prajurit tersebut. Di bagian ruangan lain dari galeria, terdapat satu orang prajurit yang ketakutan disuruh untuk memantau ke lantai pertama. Tanpa dia sadari, Dok sejarah diam-diam berjalan dari belakang dan mengembikin si prajurit itu sampai pingsan. Hal ini disadari oleh dua prajurit yang nonton film horor tadi, sampai membuat mereka ngide ngirim dua orang sekaligus. Merasa tegang dengan situasi dan pengaruh film horor, kedua prajurit tersebut memutuskan untuk mengganti kaset film. Namun ketika mengganti kaset, isinya malah acara TV wawancara bersama Renel. Berasa kesalah, salah satu prajurit itu mengganti kaset lagi dan isinya malah acara TV lagi. Hal ini membuat si prajurit mempertanyakan mental bodyguardnya Renel yang menghabiskan waktu menonton tayangan seperti ini. Pada akhirnya, mereka berdua kembali menonton film horor racing yang tadi membuat suasana tegang. Melihat kedua prajurit itu ketakutan dengan film horor, Iyana menggunakan device replikatornya untuk membuat hologram dirinya dengan halo di atas kepala yang membuat tentara di dalam ruangan paranoid karena dia keinget sangta pembunuh dalam film yang sedang mereka tonton. Si prajurit yang ketakutan menjadi semakin histeris saat mengetahui ketembakan baut panah miliknya menembus tubuh hologram tersebut. Karena panik, si prajurit tersebut mencoba menghubungi Mateo, namun Ella berhasil membuatnya pingsan. Selesai membereskan beberapa prajurit, tim Rainbow dan seniman jalanan membebaskan tahanan tanpa kendala. Doc bilang kalau film yang ditonton dua prajurit barusan sangat membantu proses evakuasi karena memberikan suasana teror yang dapat dimanfaatkan. Saat semua tahanan sedang diselamatkan, ternyata Milos juga ikut ditahan beserta pengunjung galeria. Milos membuat kesepakatan dengan Ella untuk menyelamatkan Renel yang disandera langsung oleh Mateo. Milos menjelaskan jika dirinya lah yang memasang semua bom di sini dan memberitahu Ella bagaimana cara menjinakkan bomnya. Terdapat empat titik garis peledakan bom yang tersebar pada bangunan galeria dan salah satu titik tersebut hanya dapat dijinakkan oleh Milos. Setelah mendapat lokasi empat titik garis peledakan, Ella mengatur strategi berpencar untuk menjinakkan bom sebelum semuanya terlambat. Baru aja semua tim bergerak sesuai tujuan masing-masing, terdapat satu tahanan yang pingsan karena emosi sedih yang tidak stabil setelah dirinya melihat salah satu manuskrip pada galeria kristal wabwa. Namun Undok mengatakan jika orang tersebut tidak kenapa-napa dan menyuruh orang yang menggotongnya membawa dia ke tempat yang punya ventilasi bagus. Singkat cerita, Dias tiba pada salah satu titik garis peledakan dan langsung terkejut saat dirinya melihat ada 12 bom yang terhubung dalam satu titik di depannya. Namun Milos menjelaskan jika sebenarnya di tempat Dias itu aslinya terdapat lebih dari 40 bom yang terhubung dalam satu titik garis peledakan pada bagian basement. Bermodalkan pengalamannya bekerja sebagai prajurit pada dinasti singa dan pemadam kebakaran, Dias menjinakkan bom pada tempat di mana dia berada. Namun di tengah tindakannya, dirinya ketahuan dua prajurit yang tersisa dan auto diciduk. Dias yang diciduk pun dihadapkan kepada Mateo secara langsung. Dias pun menjelaskan kepada Mateo jika sudah tidak ada lagi cara untuk kabur karena semua kendaraan milik Mateo telah diambil alih tim R6. Ditambah lagi seluruh gedung telah dipasangi bom oleh Renald yang akan meledak pada jam 10 malam. Dias menawarkan diri untuk menjinakkan semua bom pada galeria. Namun Mateo yang kesalah memutuskan untuk pergi ke balkon demi mencari udara. Pada saat itu juga, Renald berbicara dengan Dias mengenai rencana aslinya yang ingin menghancurkan galeria Krista Wawa secara sengaja demi merugikan pihak investor. Kita beralih ke sisnya Ella, di mana dia melihat lubang di pinggir tangga hasil ledakan dan terdapat jejak darah yang telah mengering pada bagian dasar dari lubang bekas ledakan. Saat Ella hendak melaporkan situasi, terdapat guncangan pada bangunan galeria akibat ledakan bom. Hal ini menyebabkan tangga di depan Ella terhalang puing bangunan. Dikarenakan hanya ada satu anak tangga dan elevator, kondisi ini membuat Ella tidak bisa melanjutkan langkahnya. Begitu juga Iana dan Doc yang kehalangan puing galeria. Fius, Milos, dan Tekno berencana ke tempat Ella untuk menyinggirkan puing. Namun Ella mengatakan jika sekarang sudah jam 9 lewat 50, yang artinya hanya sisa 10 menit yang mereka miliki untuk menjinakkan semua bom sebelum segalanya terlambat. Ella mengatakan jika dirinya akan lanjut sendirian bila Doc dan Iana tidak mampu menyusul. Ella berencana untuk membawa Dias ke berdari galeria. Tim R6 yang lain jelas mengingatkan Ella untuk berpikir dua kali. Namun Ella tidak ingin bertiap diri melihat Dias terjebak dalam ledakan. Yang pada akhirnya semua tim R6 mengizinkan Ella untuk maju sendirian. Dan juga Ella memberitahu kondisi komunikatornya yang mulai kehabisan daya. Ella meminta Fius untuk mengisi ulang daya komunikatornya Ella saat operasi berakhir nanti. Singkat cerita tentara Mateo yang tersisa mulai mencurigai jika ada yang gak beres di sama situasi galeria setelah mereka merasakan getaran akibat ledakan. Gak lama kemudian mereka berpapasan dengan Ella dan bertanya apa yang menyebabkan bangunan galeria menjadi bergetar. Ella memberitahu jika Renal sudah memasang banyak bom yang membutuhi galeria sejak awal. Hal ini membuat tentara Mateo memutuskan untuk cabut tanpa menggaguh Ella sama sekali. Sayangnya jalan utama kehalangan puing dan mereka meminta Ella untuk menunjukkan jalan turun menuju keluar galeria. Hal ini jelas membuat Ella kesalah. Tentara yang tadi akhirnya menghubungi Mateo dan bertanya apakah Mateo sejak awal mengetahui semua tentang bahan peledak ini? Mateo menjawabnya jika tidak lama ini dirinya baru saja mengetahui mengenai jika galeria kristal wawa ternyata sudah dipasangi bom di mana-mana. Bawahannya Mateo memberitahu jika tangga menuju lantai bawah dihalangi puing dan mulai mengajak prajurit lainnya untuk memberontak melawan Mateo. Tentara yang tadi meminta Ella menunjukkan jalan keluar dari galeria namun Ella menjelaskan jika dirinya hendak menuju arah yang berlawanan untuk menyelamatkan Renalda Dias. Saat Ella tengah berdebat dengan prajurit, dari balik tembok S meluncurkan serangan kejut dengan menghancurkan tembok seperti ini. Balai bantuan dari tim R6 yang menghilang pada insiden Levi Klitschko tiba ke TKP untuk bergabung dengan tim R6 yang dipimpin oleh Ella. Namun sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk reuni, Ella memberitahu jika dirinya akan menyelamatkan Sandra di atap galeria dan memberitahu tentang peledak di atap yang akan meledak tepat pada pukul 10 nanti. Kita beralih kembali ke Renalda Dias yang ditawan, Renalda berkata jika dirinya senang dengan orang-orang seni penjalanan, namun Dias mengatakan jika sekarang bukan waktu yang tepat untuk membahas hal seperti ini. Renalda mengganti topiknya tentang posa apa yang akan Dias lakukan saat bomnya meledak nanti, Dias hanya menjawab dengan singkat, padat, dan jelas jika Renalda adalah orang yang stres. Dias bertanya apakah Renalda tidak takut mati, namun Renalda hanya menjawab jika apa yang harus dilakukan telah dilakukan dan tidak ada yang harus dirinya takutkan. Renalda bertanya kenapa Dias tidak terlihat serasah Mateo. Dias menjawabnya, jika dirinya selamat, maka seniman jalanan akan bangkit kembali, namun jika tidak, maka dirinya hanya akan bisa meminta maaf. Dias juga telah menemukan di mana tempat Dias seharusnya berada, karena Dias merasa seniman jalanan merupakan keluarganya. Dias mengajak Mateo untuk bekerjasama dengan mengizinkan dirinya mencinakan semua bom, namun Mateo menolak dengan mentah-mentah sambil membuat penawaran. Mateo menawarkan untuk meminta keycard elevator dengan imbalan mengeluarkan Renalda dan Dias menggunakan anak tangga. Namun, Renalda malah melakukan provokasi dengan mengatakan, jika dirinya takut cipratan darah, Renalda akan mengotori benda seni pada galeria. Karena Renalda menolak penyerahkan keycard kepada Mateo, Mateo jelas memujuk dengan berdiskusi dengan seribu cara. Namun, karena Renalda yang terus-menerus melakukan provokasi, Mateo menjadi marah dan menggunakan kekerasan. Melihat Renalda yang dihajar dengan tongkat golf, Dias menerjang Mateo dalam keadaan terikat tangannya, namun berhasil ditendang Mateo. Saat Mateo mengangkat tongkat golf di tangannya, S melempar flashbang yang menyebabkan Mateo kaget karena mendadak dikejutkan ledakan kilat dan bising dari granat yang meledak. Beruntung, tim R6 datang pada waktu yang tepat untuk menyelamatkan kedua tawanannya Mateo. Mateo yang terkapar di lantai hanya bisa mengoceh kepada tim R6 yang berhasil mengalahkannya dengan mudah. Mengabaikan Mateo, Ella berusaha mencari cara untuk membawa semua tawanan ke zona selamat. Blitz memberikan semacam glider dari Rode Island untuk digunakan semua orang dan menjelaskan bagaimana cara memakainya. Hanya saja alih-alih Renalda menggunakan jetpack, dia malah cuma ngeliatin doang. Renalda berkata jika Ella pernah berbicara, dia tidak bisa melindungi orang yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Pada akhirnya, Renalda memutuskan untuk menggunakan glider yang diberikan Blitz dan bersiap untuk meluncur menyelamatkan diri bersama dengan yang lain. Namun, Renalda malah membuat keputusan nekat dengan cara melompat tanpa menggunakan glider yang baru saja dirinya lepas. Ella mencoba memegang kakinya Renalda tetapi gravitasi membuatnya lepas. Renalda mengulang kejadian bagi jumping beberapa hari lalu, namun kali ini bedanya dia tidak tahu apakah akan menderet pada kolam renang ataukah menderet di lantai yang akan membunuhnya. Tanpa diduga, Milos menggunakan originum artsnya untuk menyelamatkan nyawa Renalda dengan perantara lawatan bola gold. Mengetahui dirinya diselamatkan Milos, Renalda marah dan mencoba mencari Milos. Ella mencoba menghentikan Renalda, namun Renalda menjelaskan motif dari semua rencananya adalah karena dirinya ingin menghancurkan investor yang menghabiskan dana untuk galiria Kristawawa. Namun dirinya malah terlibat dengan banyak masalah yang disebabkan Matteo dan tim Rainbow. Ella mulai berbicara frontal kepada Renalda jika dia hanyalah pemberontak yang busuk dan menegur keputusan yang Renalda ambil saat hendak dievakuasi sebelumnya di balkon. Ella juga menceramahi Renalda soal tindakannya yang bermain-bain dengan maut, sampai membuat Milos dan yang lainnya mengkhawatirkan nyawa Renalda. Jelasnya Renalda tidak terima diceramahi Ella, hal ini membuat Ella semakin frontal dengan menyinggung ide Renalda untuk meledakkan galiria sebagai ide orang sakit. Sampai akhirnya Ella tidak tahan untuk menyinggung masalah keluarganya Renalda. Melihat Renalda yang cuek dengan Ella, akhirnya Ella memberikan salam lima jari kepada Renalda. Di tempat lain, Yana memberitahu Blitz jika polisi kota Dosoles sudah tiba ke DKP dan mengurus segalanya sambil berkata, Blitz bertanya tentang puing yang menghalangi anak tangga pada galiria, dijelaskan oleh Fuse jika beberapa polisi menggunakan Origin Ups untuk membereskan puing-puing tersebut. Fuse berkomentar jika acara itu seperti bermain curang untuk pekerjaan membereskan puing bangunan, namun Blitz hanya mengatakan jika Fuse nantinya akan terbiasa dengan hal di dunia ini. Tross bergabung dalam percakapan untuk menjelaskan jika timing tequila menghubungi Kandela sambil mengirim timnya S sangatlah kebetulan. Saat timnya S tiba di kantornya Kandela, dia melihat layar kamera pengintai dari dalam dan luar galiria dan menemukan timnya Ella berada pada DKP. Yana tidak menyangka jika di antara sandara tersebut terdapat mata-matanya Kandela. Tashankal menjelaskan jika Kandela menginformasikan bagian pintu masuk utama tidak dapat ditembus, dan memutuskan untuk menggunakan rencana melayang dari gedung tertinggi pada kota Dosoles untuk langsung mendarat pada balkon dan mengejutkan Matteo. Namun ternyata ketinggian tempat mereka melopat tidaklah cukup untuk membuat tim S mendarat ke atas balkon galiria. Tim Rainbow melihat ke atas balkon galiria yang terbakar api dan menyangka jika Matteo tidak selamat. Namun ternyata Matteo dikotong polisi dalam keadaan hidup. Doc berkomentar jika Matteo adalah orang yang sangat beruntung. Di tengah percakapan, Aleta alias Ketapur datang untuk memberitahu Ella untuk membawa Reynold kepada kantor polisi Dosoles. Sekaligus mereka akan memberikan sertifikat penghargaan, namun Ella tidak tertarik dengan hal itu. Ketapur juga mengatakan jika take Ella sepemikiran dengan Ella, sebab jika tim R6 sampai terlalu banyak kontak dengan pemerintah Dosoles dan membuatkan Ella tertarik, itu akan menyebabkan banyak masalah bagi tim R6. Ella memutuskan untuk menyerahkan Reynold ke polisi ajah dan langsung mengajak semuanya pergi dari Dosoles secepat mungkin. Mendengar itu, Ace mengajukan timnya untuk menjadi pemandu tim Ella saat sampai ke dalam Rode Island. Sedangkan Blitz mencoba membujuk Doc untuk memakai kerudung saat tiba di Rode Island nanti untuk memasuki departemen personil dan menganggukkan kepala saat tim R6 meminta kenaikan gaji di sana. Terutama saat Blitz menyebut nama Doc. Mendengar itu, Doc hanya merespon setuju sambil kebingungan. Ace mencoba menjelaskan jika di Rode Island tetap ada seorang petinggi yang memiliki nama panggilan yang sama dengan Doc. Tetapi Blitz menghentikannya dengan alasan jika tidak lucu jika diberitahu sekarang. Pada akhirnya, mereka berkumpul setelah berpisah sekian lama, seakan sudah bertahun-tahun tidak berjumpa. Kita beralih ke adegan dimana si tawanan yang pingsan semalam. Dia bangun dan panik sendiri saat mengingat kejadian semalam dan langsung diberitahu oleh seorang aristokrat jika semua bom sudah berhasil dijinakan. Pada akhirnya, Galera Kristawawa yang berantakan dijadikan tempat gelar acara seni manjalanan yang menarik banyak pengunjung. Kejadian lucu sempat terjadi saat seorang pelukis jalanan menawarkan pizza cabai kepada polisi Dosoles yang kebetulan keturunan Sirakusa. Namun si polisi nampaknya kurang senang karena si pelukis itu mencoret-coret mobil polisi. Namun berhubung si pelukis jalanan itu sudah bekerja sama dengan polisi semalam, akhirnya si polisi memutuskan makan pizza cabai bersama yang membuatnya bersan sampai mengeluarkan air mata. Kisah lain juga datang dari si investor pemula yang sedang menyanyi. Hal ini diketahui oleh seorang pedagang yang tidak mengira jika si investor ini memiliki keahlian menyanyi. Sang investor tersebut menjelaskan jika saat sekolah dirinya pernah menjadi vokalis band rock and roll sekolah. Namun impiannya kandas setelah orang tuanya memaksa dirinya mengikuti apa kata orang tuanya. Dia juga sempat mengaku dengan investor senior di sampingnya jika dia pernah mengerjai si investor senior itu saat inspeksi monitor komputer dodakan yang dilakukan sang investor senior dengan cara mematikan terminal komputer. Sampai si investor senior menjadi marah mengetahui hal itu. Kita juga kedapatan turis yang senang dengan kondisi saat ini karena dirinya bisa menghadiri konferensi Renel, Galeria Kristawaba, dan Kartifal Seniman Jalanan sekaligus. Sambil dirinya mengatakan jika tanpa Matteo, para turis mungkin tidak akan terlalu beruntung. Mendengar perkataan itu, Dia hanya berkomentar singkat aja. Tekno datang dan bertanya kenapa ayahnya tidak ikut merayakan karnifal bersama dengan yang lainnya. Dia seberalasan jika dirinya sudah tua dan cukup bergeirah sepanjang pagi dan tidak ingin ikut-ikutan dengan anak muda. Dia menyuruh Tekno untuk bersenang-senang, sedangkan dirinya bersantai menikmati suasana sekitar. Renel menghampiri Dia untuk berbasa-basi karena berpesta di tempatnya Renel. Namun Dia bertanya kenapa Renel tidak menari saja di aula menari. Renel membalasnya jika itu tidak diperlukan. Namun Dia sedikit sarkas jika Renel tidak ingin berdansa karena Matteo tidak ada di sini. Mendengar hal itu, Renel mengatakan jika Dia tidak masuk akal dan bertanya kembali kepada Dia kemana pasangan dan saatnya. Namun Dia hanya menjawab jika semua orang di lorong pameran dapat menjadi pasangan dan saatnya. Singkat cerita, Renel sekarang ditahan dan dihampiri Tekila akibat ulahnya. Tekila menyampaikan hasil keputusan Candela yang tidak mempermasalahkan tindakan Renel. Namun pemerintah koalisi ingin membawa Renel dan Matteo ke pengadilan. Dan khusus untuk Renel, dia akan dikembalikan ke wilayah Kazimirs oleh Candela. Akibat tekanan dari kamar dagang. Mengingat dia merupakan imigran yang berasal dari sana. Tekila juga menegaskan jika Renel hanya bisa memilih salah satu dari dua pilihan. Apakah ingin pulang ke Kazimirs atau pergi ke Launida. Namun jelas Renel menolak pulang ke Kazimirs yang menurutnya merupakan tempat rendahan. Tekila menjelaskan jika semua ini adalah konsekuensi dari tindakan Renel. Sebelum memberitahu jika Renel harus menyerahkan kepemilikan Galeria Kristawawa kepada orang lain. Nah kebetulan, Dias yang dipanggil Tekila sedang lewat pas Renel disuruh tulis nama orang yang akan dijadikan pemilik baru Galeria. Dan tanpa pikir panjang si Renel langsung tulis namanya Dias di atas kertas. Setelah itu Dias balik lagi saat Tekila bilang dirinya tidak jadi memanggil Dias untuk datang. Setelah selesai dengan urusan bersama Renel, Tekila mengunjungi Candela untuk melaporkan hasil tugasnya dalam menangani kasus Renel. Candela juga sedikit sarkas terhadap Renel jika dirinya memandang Renel tidak mewarisi kualitas ayahnya walau sedikitpun. Candela juga mengatakan setelah kasusnya Renel dengan Matteo, pemerintah koalisi mengalami pukulan telak setelah La Unida dan Renel mengirimkan surat protes. Hasilnya dosoles bukanlah wilayah pasal bagi pemerintah koalisi. Pembicaraan ini beralih dari yang tadinya fokus pada kasusnya Renel menjadi pembahasan kopi yang tengah mereka seruput sekarang. Tekila berpendapat tiga biji kopi yang dicampurkan awalnya memiliki rasa masing-masing sampai ketiga rasa biji kopi ini bercampur menjadi satu. Candela menjelaskan jika nilai jual kopi ini terletak pada kebibasan perbandingan komposisi antar jenis biji kopi. Aromanya tetap stabil selama komposisi perbandingan ketiga biji kopinya tidak terlalu jauh berbeda. Keduanya tertawa setelah Candela bercanda bukan mustahil jika Tekila meminta kopi shopnya untuk meracik kopi sesuai permintaan. Bahkan bisa menambahkan sparkling water jika memang ingin. Selepas dari kantornya Candela, Tekila disapa oleh Ketapult yang menunggunya sejak tadi. Ketapult bertanya apakah Candela masih menyukai Ernesto. Mendengar pertanyaan itu, Ernesto bilang jika hubungan keduanya hanyalah kenalan lama. Namun Ketapult bilang jika Ernesto tidak ingin membicarakannya, dirinya tidak akan bertanya lagi. Ernesto hanya menjawab jika meskipun Ketapult bertanya kepada Lampeluma, dia tidak akan menjawabnya. Ketapult terkejut mendengar Tekila mengatakan itu sambil bertanya apakah Tekila bisa membaca pikiran orang lain. Namun Tekila menjelaskan dengan singkat jika wajahnya Ketapult dapat didebak dengan mudahnya. Tekila juga menjelaskan jika sekarang mereka berdua terlambat untuk janji bertemu dengan Dias. Di tempat lain, Renel tengah dijemput pegawai kamar dagang untuk diantar pulang ke Kazimierz. Milos datang dan meminta izin untuk menjadi pengembuni mobil. Renel bertanya kemana Milos akan pergi. Milos bertanya balik jika biasanya Renel yang memberitahu kemana Milos harus pergi. Renel menjelaskan jika mungkin sekarang saatnya Milos membuat keputusannya sendiri karena Renel sudah tidak punya uang sama sekali. Namun Milos menjawabnya jika Renel sudah tahu jawaban dari keputusan Milos. Kita pindah ke Galeria Christawawa yang sebagian hancur tempatnya. Kini dirombak menjadi restoran barbecue oleh Dias dan komunitasnya. Tim R6 berkumpul pada Galeria untuk bercerita pengalaman mereka saat datang ke Terra. Blitz menjelaskan pengalaman tim R6 melakukan eksplorasi mengelilingi Terra selama mereka tersekai. Tchanka menjelaskan jika Levi Klitschko terkubur di gurun Sarkon bersama laboratoriumnya. Tchanka juga menjelaskan jika ingin pulang ke bumi. Sepertinya mereka harus cari jalan yang berbeda dengan jalan mereka sampai ke Terra. Blitz memberikan minuman dari Ursus kepada Tchanka yang sepertinya kita bisa tebak itu minuman apaan. Di tengah reuni mereka menyadari adanya keributan di luar Galeria. Yang ternyata itu adalah komunitas pelukis jalanan yang sedang berdebat dengan seorang bangsawan untuk menghentikan musik klasik yang sedang diputar karena komunitas jalanan sudah meminta izin kepada Dias untuk menggelar pesta dansa pada lapangan Galeria. Namun si bangsawan membuat alasan jika akhir-akhir ini Tekno sering mendengar musik klasik dan si pelukis jalanan meminta pendapat Tekno mengenai hal ini. Namun Tekno tidak ingin diganggu dengan masalah mereka berdua karena sedang sibuk melukis Galeria. Kemudian Dias datang untuk mengundang Tekno untuk meminum minuman Ursus bersama tim R6. Dan sampai disitulah cerita Operation Listen Raw Head. Sebenarnya masih ada cerita tambahan untuk tim R6 berkat HG yang nambahin operator modul dan operator record pada operator R6. Namun itu akan kita bahas pada video berikutnya biar durasi video ini gak kepanjangan. Walaupun sebenarnya panjang banget sih. Jadi saya Hanzo Suzuki pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi pada video berikutnya ya.